Gerakan tangan Adhika Prakoso ini berarti ajakan untuk minum kopi atau ngopi. Penggunaan bahasa isyarat antara kasir, barista, dan pelanggan lazimnya tak ditemukan di banyak kedai kopi di ibu kota, kecuali di Kopi Tuli, yang dibangun Adhika dan kedua sahabatnya. Pengalaman ditolak bekerja oleh ratusan perusahaan karena menyandang tuna rungu, tak membuat ketiganya patah semangat. Keterbatasan mereka justru membuka kesempatan baru dalam berbisnis. Kedai yang awalnya dibuka di Depok, Jawa Barat, Kedai ini kini memiliki cabang di Duren 3 Jakarta dan mampu mengeruk omset hingga 200 juta rupiah per bulannya. Para pengunjung pun menyambut baik keberadaan Kopi Tuli. Bagus banget sih. Kekurangan itu bukan sesuatu yang bisa dijadikan sebuah kemunduran. Maksudnya dia tetap mengikuti zaman, kayak ini kan buka toko kopi, kopi shop, dan lain-lain kan. Sengaja juga buat, agar menarik juga kan. Ini juga menjadi ruang bagi teman-teman Tuli untuk punya tempat nongkrong, berdiskusi, yang mungkin bagi mereka lebih nyaman juga karena disini banyaknya berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat.